Jelang lawan Persi Cabo, Tavares bocorkan rahasia, Bali United menyerah kejar PSM, Persi masih berharap juara. Jelang laga menghadapi Persi Cabo pada Kamis 9 Maret 2023, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares bocorkan rahasia mengapa tim Juku Ege bisa kuat dan konsisten di Liga 1 musim ini. PSM Makassar hingga saat ini kokoh di puncak kelas men dengan 62 poin dari 28 laga yang telah dijalani. Unggul jauh 10 poin dari pesaing terdekatnya Persi Bandung di posisi 2 dengan 52 poin. Dan selisih 11 poin dari Persi Jajakarta di urutan 3 dengan 51 poin dari 26 laga yang telah dijalani. Tavares mengatakan rahasia sukses PSM saat ini merupakan hasil kerja keras dan mental juara yang dimiliki PSM Makassar musim ini. Mental juara selalu ditujukan anak asu Bernardo Tavares jika tertinggal dari tim lawan. Saya tidak hitung soal berapa kali kita kambek, tapi saya hitung pertandingan melawan tim yang kita hadapi. Kata Tavares dikutip dari laman Liga Indonesia Baru. Untuk mentalitas juara saya setuju bahwa kita punya mentalitas. Ungkapnya, kemenangan atas Persi Solo pada minggu 5 Maret 2023 membuat PSM kini meraih 7 kemenangan beruntun. Dari 7 kemenangan tersebut, PSM bahkan mampu mencuri kemenangan di kandang Arema FC, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Dari 28 laga yang telah dijalani, tim Juku Eja telah membukukan 18 kemenangan 8 kali seri dan 2 ketalahan. Hanya Madura United dan Persija Jakarta yang mampu mengalahkan PSM di musim ini. Kendati peluang juara musim ini terbuka lebar, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tak mau terlena. Pelatih asal Portugal ini hanya ingin fokus di 6 laga sisa PSM musim ini. Kita hanya akan memikirkan pertandingan selanjutnya, selangkah demi selangkah, kata Tavares. Bali United menyerah kejar PSM Setelah gagal merahi poin penuh saat menghadapi Persita Tangerang, Bali United makin sulit mengejar perolehan poin PSM Makassar yang kian nyaman di puncak klasmen sementara Liga 1. Bali United harus puas bermain imbang 1-1 atas tamunya Persita Tangerang pada laga pekan ke-28 Liga 1 di Stadion Magu Oharjo, Sleman, Yogyakarta, Selasa 7 Maret 2023. Bali United saat ini berada di posisi keempat dengan 47 poin dari 28 laga atau selisih 15 poin dari PSM Makassar yang berada di puncak klasmen dengan 62 poin. Pelatih Bali United Stefano Cugura menyadari sulit bagi tim yang merahik gelar juara Liga 1 musim ini. Oleh karenanya Stefano Cugura memilih realistis dengan memberi kesempatan pemain muda Bali United untuk menjalani debutnya di tim senior. Saya melakukan banyak pergantian pemain dibandingkan pertandingan sebelumnya. Saya mau memberi banyak kesempatan kepada pemain muda untuk bermain. Saya tahu kami tidak bisa menjadi juara di G1. Jadi hasil akhir tak terlalu penting. Ujar pelatih Bali United Stefano Cugura Persib Bandung masih berharap Berbeda dengan Bali United, Persib Bandung masih berharap bisa mengejar PSM Makassar dan merahik gelar juara. Meski selisih 10 poin dengan PSM, namun pelatih Persib Bandung Luis Mila menegaskan Timnya tak menyerah dan tak kehilangan motivasi untuk mengejar. Tapi kami berencana untuk terus bekerja dan berjuang untuk bisa meraih kemenangan. Hingga secara matematis peluang kami untuk juara ditutup oleh PSM. Tegas Luis Mila Saya sebagai pelatih tim Persib akan berusaha menularkan karakter kepada pemain. Untuk terus bekerja keras dan memenangi seluruh laga sisa sambil berharap ada kesempatan untuk menjadi juara. Tambahnya Rencananya kami ingin terus bertarung di setiap laga dengan mendapatkan 3 poin, kami harus terus memberikan tekanan kepada PSM tutupnya. Luis Mila juga mengaku tak heran atas pencapaian PSM Makassar yang kokoh dibuncat kelas main sementara di G1 musim ini. Menurutnya apa yang diraih PSM saat ini merupakan bukti mereka telah memetik kerja keras yang selama ini dilakukan sejak awal kompetisi. Mengenai perbedaan poin dengan PSM, menurut Tobinisa yang mereka memang mengaruni musim dengan baik. Kata Luis Mila, Selasa 7 Maret 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!